Usia asli Syahrini dipertanyakan kakak ipar, imbas tak kunjung hamil lari kesel telur. Terima kasih telah menonton! Terlebih usai dirinya menikah dengan pengusaha Reino Barak. Segala perilaku Syahrini pun menjadi perhatian setelah dirinya dituding menjadi pelakor hubungan Reino dan Luna Maya. Belakangan muncul seseorang yang membeberkan soal pendapat kakak ipar Syahrini yang mempertanyakan soal usianya. Dalam akun Instagram at chongliwillneverdai, terungkap obrolan yang diduga adalah kakak Reino Barak mengenai usia asli adik iparnya. Kecurigaan ini diduga berkaitan dengan kondisi Syahrini yang belum dikaruniai anak setelah 4 tahun menikah. Meski tak dibongkar identitasnya, kakak Reino yang diduga mempertanyakan hal itu adalah Rangga Maya Barak Evans yang berprofesi sebagai produser film. Pertanyaan muncul dikarenakan Syahrini yang berusia 40 tahun, maka masih memiliki sel telur. Lain halnya jika usia sang penyanyi lebih tua. Makanya sama kakaknya RB ditanya usia yang sebenarnya karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya, ujar akun tersebut. Pertanyaan itu rupanya sempat ditanyakan sebelum Syahrini menikah dengan Reino Barak. Hal itu dianggap penting lantaran untuk memeriksakan kesehatan. Namun jawaban inces justru tak terduga dari unggahan akun tersebut Syahrini ternyata kesal dan menuding jika kakak iparnya ikut campur soal hubungannya dengan Reino Barak. Nah pas nggak bisa jawab, dibilang kakaknya ikut campur ungkasnya. Benarkah foto dan video muslim Syahrini tersebar? Bagai penyanyi, pamor Syahrini ini sudah merikul dirinya tak lagi banyak kampian dalam acara-acara on-air maupun off-air. Syahrini sendiri tidak menikah dengan Reino Barak lebih banyak menggunakan sosial maupun video kepadanya di Instagram. Tapi itu bukan berarti Syahrini sudah janggari publik kita. Terutama soal kehidupan-kehidupan itu jadinya. Termasuk bagi orang-orang yang memiliki maksus lain dengan menjadikan Syahrini sebagai subjek informasi bohong alias melat. Terbangun publik dihebohkan oleh peredaran video yang mengklaim adanya retoman muslim Syahrini dengan cowok lain. Namun benarkah informasi tersebut? Kabar adanya video muslim Syahrini tersebut kali pertama disebar oleh kanal Youtube Kabar Celebrity. Video yang diunggah tersebut distribubukan sketch atau sambal potongan foto perempuan mirip Syahrini. Pada sketch tersebut perempuan mirip Syahrini dengan mencium TV lelaki. Sedangkan potongan gambar di tengah sketch terdapat perempuan sedang bersetubuh tapi wajahnya di blue. Hot news istikulator kembali mencuat satu persatu ITC tercuat ke publik. Demikian tertulis pada sketch video yang dilihat Metro. Judul video itu sendiri terbilang bombastis ITC series mesin terbongkar. Betul hati hingga video syurut tersebar. Namun saat diklik dalam video itu tidak disebutkan bukti bahwa ada retoman muslim Syahrini. Video itu hanya membahas perempuan yang mengklaim dirinya mengenal dekat Syahrini. Perempuan itu mengklaim mengetahui Syahrini sejak masih duduk di bangku SMA sudah berhubungan dekat dengan om-om beristri. Selain itu dalam video juga disebutkan ada akun Instagram yang mempunyai foto serta video muslim Syahrini. Tapi video itu tidak menjelaskan apa nama akun Instagram yang dimaksud. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keseluruhan isi video berikut narasi bahwa ada video muslim Syahrini yang tersibar adalah bohong alias kawas. Syahrini dan Lunamaya merupakan dua sosok artis yang selalu mencari sorotan netizen. Mereka berdua kerap mempunyai teman dan sahabat baik di dunia, artis maupun pembisnis. Bahkan dari lingkungan sosialita. Bila Syahrini tengah sibuk menemani Syahrini suami berbisnis, Lunamaya justru sibuk bertemu dengan para sahabat dan teman-teman baiknya. Untuk urusan bisnis maupun sekedar kumpul biasa untuk menambah relasi. Kabar mengejutkan justru datang dari Lunamaya karena belum lama ini ia mengunggah pose kebersamaan bareng sosialita papan atas. Segeladi ketahui identitasnya ternyata sahabat dekatnya Syahrini. Akun Instagram adjongliwilneverdai mengunggah ulang postingan dimana Lunamaya tengah membagikan foto kebersamaan bareng sahabatnya Syahrini. Dolar meledak hampir 70% berbalik ke arah ke moon. Tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah nampak Luna tengah bersama dengan sahabat Syahrini yang ternyata dari kalangan sosialita papan atas. Yang bernama Nina Keginda. Luna dan Nina Keginda kompak mengenakan baju atasan berwarna hitam. Mereka berdua nampak seperti teman dekat yang sudah lama dekat. Sebelumnya Syahrini dan Nina Keginda sudah berteman lama. Mereka berdua sering pergi tur keliling Eropa menggunakan pesawat jet pribadi. Syahrini dan Nina Keginda memiliki hobi yang sama sering koleksi pas maupun sepatu bermerek mahal yang harga hingga miliaran rupiah. Sebelum menikah dengan Reino, Syahrini banyak menghabiskan waktu dengan Nina Keginda. Baik berbisnis maupun liburan mewah keliling dunia. Namun lama tidak berjumpa dengan Syahrini yang sering menghabiskan waktu dengan suaminya. Rupanya Nina Keginda saat ini memilih Lunamaya sebagai temannya. Mending berteman dengan bulan dan bintang-bintang daripada berkumbang di lembah nista. Kata akun tersebut dikutip oleh hoax.id. Unggan foto Lunamaya tersebut bareng sahabat Syahrini yang diposting ulang akun tersebut. Ternyata mencuri perhatian dari netizen terbukti dari banyaknya tanda suka dari 449 orang. Kebanyakan netizen tidak menyayangkan jika sahabatnya Syahrini banyak berubah haluan mendekati Lunamaya. Lantas mereka singgung soal karma makan teman lagi hits. Mantan teman semakin meroket. Ayo dikit lagi arus circle pertemanan LM bakal ketemu kokode ini. Bukan mepet ya kalau udah ke circle mah gampang aja ketemunya ujar netizen. Tabur tuai lagi hits ujar netizen lainnya. Sebagian netizen ada juga yang menuliskan komentar dan mencibir Syahrini tidak pernah punya teman. Beda dengan Lunamaya yang kerap kali dikelilingi oleh para sahabat. Perasaan si cebol dari dulu gak punya teman artis deket. Beda sama mon sohib geng artisnya banyak. Ada geng menteri ada Aritan Cendol. Kalau si cebol ngintirin kermit kemana-mana. Sampai ke meet meeting aja ditungguin saut netizen.